Kota Cilegon Dengan landscape alam yang indah, kota Cilegon memiliki satu-satunya desinasi bagi para pecinta olahraga golf. The Royal Krakatau Golf and Country Club adalah lapangan golf milik PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, yaitu anak perusahaan dari PT Krakatau Steel yang merupakan badan usaha milik negara. Berada di pusat kota Cilegon, The Royal Krakatau Golf and Country Club menawarkan lapangan hijau dan menawan bagi para pegolfer. Memiliki lapangan seluas 56 hektare dengan 72 part, The Royal Krakatau Golf and Country Club menawarkan 18 holes and driving range, yang dirancang dengan desain berstandar internasional. The Royal Krakatau Golf ini awal berdiri di tahun 1972. Awal dibangunnya ini setelah pembangunan dari PT Krakatau Steel. Karena memang merupakan fasilitas dari PT Krakatau Steel, Bukaryawan dan tamu-tamunya. Untuk luas lahan sendiri, di kita ada sekitar 56 hektare. Ya, 56 hektare. Kemudian ada 72 part. Total distance sekitar 5,872. Selain dari tempatnya ya, Jadi memang Royal Krakatau Golf ini tempatnya pas di pusat kota Cilegon dan kebetulan pusat Cilegon sendiri juga hanya satu-satunya 8 golfer yang ada di kita. Di kita ini dan aksesnya kebetulan hanya 5 menit dari tol, dari tol Cilegon Barat. Sangat mudah dijangka untuk teman-teman golfer dari lokal maupun dari luar Cilegon itu sendiri. Kemudian juga salah satu keunggulan yang baru di kita, kita udah improvement untuk lapusnya. Mulai dari loker, loker kita sudah dibangun di tahun ini. Dan untuk restorannya juga mas, restorannya sudah kita bangun di bulan Agustus. Agustus sudah launching, yang semuanya hanya kapasitas dari 60 tamu, sekarang bisa menampung sampai 150 tamu. Selain dari lapangan itu sendiri ya, lapangan sendiri kan kita sudah lumayan bagus ya, sudah kita rawat, kita maintain dengan baik. Dan kita juga bersinergi dengan hotel, lapangan golfer sendiri dan waterworld, jadi istilahnya satu-kesatuan. Jadi untuk tamu-tamu dari luar yang berkeluarga itu bisa lah kita menginap di sini, mungkin yang keluarganya bisa di hotel, orang tua aja bisa bermain golfer. Namun dari golfernya sendiri juga ada. Jadi dari golfernya sendiri, selain mereka bisa bermain golfer, kita juga tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada perbaikan di clubhouse, dan dari persiap service, loker, dan restoran sendiri, dengan menu-menu yang dari menu-menu Western walaupun dari Korea dan Japanese juga sudah ada. Untuk yang lapangan golfer kita, banyaknya lokal. Nah lokal itu terdiri dari WNI dan WNA. Nah WNA sendiri banyak dari teman-teman kita dari Korea, kemudian dari Kipang, dan yang lainnya ya. Memang yang paling banyak yang dari Korea, dan WNA sendiri juga banyak yang dari Cirebon maupun Syarang. Nah dari luar lokal sendiri juga banyak mas, dari Tanggurang, Serpong, Jakarta, itu juga sudah mulai bermain di tempat kita. Untuk program untuk pemula ya mas, kita juga ada berkewajiban untuk memperkenalkan lapangan golok ini kepada masyarakat lokal. Jadi kita juga membuat program namanya beginner, beginner golok. Jadi dimana mereka akan kita perkenalkan untuk, kita sebutnya drafting ya, untuk memukul bola, dan dengan memukul bola, dan kita perkenalkan stick golok itu terdiri dari apa saja, cara memukul bola, dan etika bermain golok. Kalau untuk member, kebulan banyak yang masih untuk member ya, jadi kita punya program member untuk satu tahun, satu tahun, enam bulan juga ada. Jadi emang banyak tamu-teman kita, khususnya lokal, mereka member. Jadi kalau untuk yang member, itu ada, kita ketika dia manggap bayar member itu, otomatis dia sudah kita setikan untuk yang green fee-nya. Jadi green fee-nya sudah bebas, dan juga harga-harga, kayak penggunaan kartunya juga berbeda dari harga yang umum. Oh iya, jadi memang kita punya program. Jadi kita sendiri juga ada program setahun dua kali melakukan pertanian, namun di luar itu beberapa komersis juga melakukan pertanian juga. Terima kasih telah menonton!